Hari ini tepatnya 25 Agustus 2021, Hindra Setiawan atau yang biasa kita panggil Kohindra genap berusia 38 tahun. Angka tersebut jelas bukanlah sebuah angka yang kecil untuk usia pemain badminton kelas dunia. Sudah banyak pemain seangkatan maupun yang seumuran yang memilih untuk gantung rakyat maupun jadi pelatih. Sedangkan Kohindra sendiri saat ini masih menunjukkan eksistensi dengan menjadi ganda putra ranking 2 dunia dan masih menjadi harapan untuk pelu tangkis ganda putra Indonesia. Dan yang membuat Kohindra ini bisa bertahan hingga saat ini, ya selain karena beliau ini termasuk pemain yang disegani kawan maupun lawan, Kohindra juga merupakan salah satu pemain jenius yang bisa menutupi kekurangan menjadi salah satu teknik mematikan. Ya harus diakui jika dengan umur yang hampir berkepala 4, Kohindra yang sekarang jelas bukanlah Kohindra yang dulu. Dalam artian gini guys, seperti kecepatan, fokus, power, hingga stamina itu udah jauh jika dibandingkan dengan Kohindra muda. Tapi ya kembali lagi seperti yang aku bilang tadi, kekurangan tersebut bisa Kohindra tutupi menjadi sebuah senjata. Sebagai contoh soal kecepatan nih, dalam menghadapi pemain-pemain yang memiliki drive maupun smash yang cepat, Kohindra ini mampu meredam bola-bola sang lawan dengan sebuah pleasing datar untuk memberikan ruang serang Muhammad Ahsan, maupun sebuah pleasing silang yang tak jarang membuat poin di lapangan. Dan, terus ketika berada di depan, Kohindra ini dengan kecermatan dan fokusnya, Kohindra masih mampu dengan sangat baik membaca arah bola untuk mencegat maupun mengintercept bola cepat lawannya. Untuk masalah power, Kohindra emang dari dulu terkenal dengan smash yang gak terlalu keras, tapi cukup tajam dan pastinya itu sangat terarah pukulannya. Beliau lebih sering menggunakan false-nya untuk melakukan smash daripada memaksimalkan tenaga di lengan untuk melakukan sebuah pukulan. Teknik ini tentu bisa menghemat stamina ketika bermain di lapangan, mengingat partner Kohindra juga gak lagi muda, jadi dibutuhkan rotasi permainan yang baik untuk melengkapi Muhammad Ahsan. Namun, jika kita berpikir realistis, mau tak mau, siap tak siap, entah cepat atau lambat, kita akan kehilangan sosok pemain hebat yang selama ini membuat ganda putra Indonesia kuat. Tapi, yang pasti saya mewakili tim Maksud 8 ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kohindra, semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai, dan harapan kita sih Kohindra bisa membawa kembali Piala Tomaskat tahun ini. Amin.